Bintan Sustainable Tourism Destination atau STD kembali menggelar forum G3. Kegiatan pada Rabu pagi ini berlangsung di Taman Godem Bifam, Desa Sri Bintan, Kecamatan Teluk Sebung, Kabupaten Bintan. Tema yang diangkat cukup menarik yakni digitalisasi dan promosi pariwisata berkelanjutan di Pulau Bintan. Sekretaris Bintan STD dan juga Environment Naturalis Banyantri Bintan, Henry Ali Singer, mengatakan kegiatan Sustainable Tourism Destination atau STD Bintan ini sengaja digelar bertepatan dengan World Tourism Day 2023 atau Hari Pariwisata Sedunia yang di dalamnya ada Green Investment and Tourism. Keynote speak yang dihadirkan yakni Manager Marketing dan Komunikasi Laguna Bintan, Juliati Sadeli. Henry mengatakan konsep STD semakin dilestarikan, di mana pihaknya ingin mensejahterakan masyarakat Bintan melalui pariwisata. Untuk itu dirinya berharap peserta forum dapat memanfaatkan digitalisasi, karena digitalisasi itu banyak memanfaatkan kerja lebih efisien, memanfaatkan website komunikasi secara digital. Hari ini kita menyelenggarakan kegiatan Bintan STD Forum yang ke-8, karena sengaja kita selenggarakan bertepatan dengan World Tourism Day 27 September ini. Tentunya sesuai dengan tema World Tourism Day, di sana ada Green Investment and Tourism. Coba kita dorong apa yang dimaksudnya Green Investment itu, ini kelanjutannya pada saat COVID kemarin. Diharapkan peserta forum bisa lebih memanfaatkan terkait digitalisasi, karena digitalisasi, karena digitalisasi itu bisa banyak memanfaatkan kerja lebih efisien, di sana lebih memanfaatkan web, komunikasi secara digital dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait promosi, tadi sudah kita bahas bahwa di Bintan itu banyak sekali destinasi wisata menarik, tidak hanya Lagoy yang sudah kita kenal sebagai wisata kelas internasional, tapi di sana banyak sekali tersebar di masyarakat wisata yang menarik, dan kalau turis sudah berpengalaman mengunjungi ke sana. Terkait promosi di Bintan, banyak tempat dan lokasi wisata menarik, tak hanya kawasan Lagoy yang sudah dikenal level internasional. Sementara itu, Wakil Bupati Bintan Ahdi Muksid mengungkapkan 60 persen pendapatan asli daerah atau PAD Bintan bersumber dari sektor pariwisata. Untuk itu, PMK Bintan mengapresiasi forum Bintan STD karena telah peduli mendukung pengembangan pariwisata di Bintan. Kehitungannya tentu kita selalu menjalankan komunikasi dengan komponen pentahelix dalam hal ini dari pemerintah akademisi, community, dalam hal ini adalah masyarakat, media, dan juga pihak-pihak swasta. Jadi, dalam forum Sustainable Tourism Destination ini, harapannya kita menemukan arah pariwisata kita kemana dan kita bisa menampung aspirasi-aspirasi dari pihak-pihak terkait. Jadi, ke depannya bisa meningkatkan pariwisata yang ada di Bintan dan juga tentunya berdampak kepada hal yang bersifat ekonomi. Terkait branding tadi menarik itu, Pak? Kira-kira konsepnya bagaimana? Ya, itu tadi. Nanti kita bisa duduk bareng sehingga kita bisa menentukan branding kita seperti apa. Apakah lebih kenderung ekonomi, wisata, wisata bahari, atau desa wisata, dan lain sebagainya. Adi juga berharap pelaku usaha pariwisata dapat terus berkolaborasi dalam mengandalkan kepariwisataan agar pariwisata Bintan segera bangkit. Tak hanya itu, dirinya mendorong forum Bintan STD mengaktifkan branding pariwisata Bintan dengan tujuan agar arah dan target pariwisata dapat tercapai. Untuk diketahui, forum Bintan STD merupakan forum pariwisata berkelanjutan yang ada di Pulau Bintan. Terbentuk pada 18 Januari 2018 di Banyantri, Bintan. Saat ini sudah tergabung kurang lebih 148 anggota terdiri dari unsur pentahelix yakni pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, pendidikan, dan media.